Intro Halo semuanya, ini dia last episode dari drama Moonsign Happy ending pastinya guys Sekretaris psikopat membuat pengumuman baru Dia menyuruh semua warga untuk menangkap Nam Young dan Rosuya Dan siapapun yang membantu mereka akan dihukum Suasana jadi heboh nih Semua warga ikutan gak tenang Ada petunjuk dari Haisu Waktu kecil, dia sempat melihat ayahnya bersikap aneh Setelah merobek satu kertas dari catatannya Kang Ho Yun pergi ke kuil Mangwol Rosuya dan Nam Young langsung cek and recek ke kuil Mangwol Setelah melihat semuanya Akhirnya mereka menemukan tanda jan Nabi di lukisan Dan di dalam lukisan ini ada sebuah surat Ini kertas yang dirobek Kang Ho Yun tadi guys Sebelum Kang Ho Yun dibunuh Dia menyampaikan kekecewaannya terhadap sekretaris Terus Kang Ho Yun juga menolak ajakan sekretaris Dia menyuruh sekretaris untuk mengakui kesalahannya ke raja Tapi si sekretaris gak mau Dia selalu berpikir kalau yang dia lakukan itu benar Bahkan sampai sekarang dia juga menyalahkan Kang Ho Yun yang tidak mau bergabung dengannya Hmm Surat ini berisi tentang racun yang ditembungkan di tubuh putra makota Sung Hyun Racun ini berasal dari warna hijau yang kontras Nam Young langsung ingat cangkir raja Sama-sama hijau guys Sementara itu Selirli diancam sekretaris untuk terus memberikan teh dari cangkir hijau itu Haduh Selirli gak punya kekuatan untuk melawan sekretaris Kasian banget raja Rosuya and the gang akan membuat miras yang banyak untuk melawan sekretaris Sedangkan Ai Jin, Ratu dan Lipio saling mengirim surat di istana Ai Jin juga sudah memberitahu ayahnya Terus tempel raja akan dipindahkan ke Ratu Di saat itulah miras Rosuya akan dikeluarkan Wah seru banget liat rencana mereka ini demi menjatuhkan sekretaris psikopat Malamnya sekretaris diundang di sebuah acara Pejabat-pejabat kerajaan pun memujinya Pujiannya bukan dari hati guys Cuman karena takut aja disenggol sama sekretaris Emosi Unsim semakin membarah Dia ingin membunuh sekretaris Kebetulan dia diundang di acara itu untuk tarian pedang Saat Unsim melakukan tariannya Simhun sadar dan dia ingin menyusul Unsim Simhun udah feeling nih kalau Unsim bakalan ngelakuin sesuatu Sekretaris kaget mendengar fakta Simhun adalah anaknya Dan dia udah membunuh anaknya sendiri Tapi psikopat ini gak percaya dengan fakta itu Terus Simhun pun datang Simhun tidak ingin wanita yang dia cintai mengotori tangannya membunuh sekretaris Terus sekretaris malah menyalahkan ibunya Simhun Padahal jelas-jelas dia yang membuat ibunya Simhun ditangkap dan dihukum saat itu Hai cari pembunaran sendiri aja nih sekretaris Tiba-tiba ada orang yang menusuk Simhun dari belakang Melo banget adegan ini guys Mereka berdua saling mencintai dan saling menunggu waktu untuk bersama Ternyata cinta mereka ini udah tumbuh sejak kecil Simhun sering banget melihat Unsim berlatih tarian pedang Ya ampun cinta sejati banget Unsim pun bunuh diri dan mati bersama Simhun Rosuya and the gang mulai beraksi Wah keren-keren Mereka menyebarkan miras ke ibu kota Malam itu semua warga menikmati miras dari Rosuya Pasukan kantor larangan kualahan mengejar mereka Esoknya sekretaris dapat kabar kalau miras masuk ibu kota Dan pasukannya kesulitan melacak siapa saja yang minum Dan yang lebih mengagetkannya lagi sumur-sumur kering di ibu kota berisi miras Tiba-tiba si sekretaris ingat sumpah Unsim untuk dirinya Setelah itu dia menyuruh banyak pasukannya untuk keluar istana dan menangkap pengedar mirasnya Dapatlah tiga tersangka dan mereka akan dihukum mati Widih sadis Masa gitu aja udah dihukum ya Orang-orang juga gak terima nih Hanya karena itu dihukum mati Rosuya geregetan melihat ulah sekretaris Selalu bawa-bawa nama raja Nah sebenarnya ini sebagian dari rencana Rosuya and the gang Mereka memang sengaja membuat sekretaris marah Lalu menyuruh pasukannya keluar istana Terus Nam Young akan masuk mengambil stempel raja ke Lipio Lipio dan Ai Jin akan kabur untuk sementara Agar stempel kerajaan jatuh ke tangan ratu Jadi sekretaris gak bisa lagi berlindung di gelarnya Lipio sebagai putra mahkota Wah idem mereka cemerlang ya Ai Jin udah berhasil mencuri hati Lipio Mereka so sweet banget lari berdua dikejar-kejar pengawal Kemudian Nam Young masuk ke istana ratu Ternyata masih banyak pengawal nih Mereka langsung beraksi melawan pengawal Sementara itu Nam Young masuk ke dalam istana Di dalam istana pun masih banyak pengawal lagi guys Tepat di pintu kamar ratu ada pengawal bertopi merah yang melarangnya masuk Di samping itu Rosuya menembak pedang yang akan membunuh tiga orang tersebut Wow keren banget Dengan keberanian tinggi Rosuya menunjukkan dirinya Rosuya and the gang sengaja mengelur waktu sampai keputusan dari ratu keluar Rosuya menawarkan kepalanya untuk dipotong sebagai gantinya Senang banget hati sekretaris mendengarnya Dasar psikopat Rosuya melawan semua kata-kata yang keluar dari sekretaris Nah ini membuat sekretaris geram Sekretaris ingin memotong kepala Rosuya Warga yang lain akhirnya ikut bersuara Mereka menyuarakan agar larangan itu dihapuskan Suasananya pun jadi ricuh Sekretaris kebingungan sendiri Kini pasukannya melawan semua warga Deg-degan banget liatnya guys Lalu menteri perang pun datang membawa surat penangkapan sekretaris Nah lo rasain tuh malu banget tuh pasti Di hadapan warga ditangkap paksa Sampai di kerajaan dia masih sempat-sempatnya fitnah ratu dan Nam Yung menyembunyikan raja Duh gemas dan gak tau diri banget sekretaris Nam Yung langsung mengeluarkan bukti dan kejahatannya yang telah meracuni raja Terus raja pun muncul dengan selirli Ternyata pengawal bertopi merah yang menghalangi Nam Yung itu adalah pasukan khusus raja Sekretaris menyalahkan selirli yang sudah meninggalkannya Udahlah sekretaris gak usah banyak pembelaan lagi Merasa paling tersakiti banget dia disini Raja pun memutuskan status sekretaris kembali ke status yang paling rendah Dan dia akan dihukum mati Puas banget sama keputusan raja Terus Nam Yung menyayatkan pedangnya ke kaki sekretaris Karena dia melawan saat dibawa pergi Gak bisa jalan jadinya dia Lipyo dan Ai Jin lagi kasmaran nih di tempat persembunyian mereka Cie Lipyo kemakan kata-kata sendiri Sekarang udah bucin banget sama Ai Jin Larangan miras pun dihapuskan Semua warga bergembira He Min refleks mencium cunggai Kode keras tuh Akhirnya ya perjuangan rosu ya endegeng gak sia-sia Berakhir bahagia untuk semuanya Hanya si sekretaris yang menderita di akhir drama ini Nam Yung datang menemunya Dan memberikan surat yang dirobek Kang Ho Yun Ternyata di belakang surat itu Ada pesan kerinduan Kang Ho Yun Kepada sekretaris Sebenarnya Kang Ho Yun kecewa banget Teman terbaiknya berubah jadi jahat Sebelum sekretaris dihukum mati Dia flashback Masa-masanya bersama Kang Ho Yun Dia ingat banget saat itu Kang Ho Yun yang memperlakukannya dengan baik Tanpa melihat status terandahnya Sekarang dia menyesali perbuatannya Dan merindukan Kang Ho Yun Udah telat sekretaris Satu tahun kemudian Rosuya mengunjungi makam ayahnya Dia bercerita tentang kebahagiaan mereka Lipio dan Ai Jin sudah menikah Terus Ai Jin ikut bersama Lipio ke gunung Gyeonggang Ini adalah gunung yang sangat disukai Ai Jin Duh-duh-duh mesra banget dong mereka Yang lagi flower-flower Ratu memimpin di kabupaten Terus Hai Su akhirnya jadi inspektur Walaupun dia masih sembrono Tapi kepala inspektur sabar banget menghadapinya Cunggai udah gak jadi pengawal Nam Yong lagi Dia udah jadi keluarga bangsawan Nam Yong gemes banget liat tingkah Cunggai Sang Mo jadi penjual miras Saat dia ingin memberi miras ke Rosuya Tiba-tiba dia kepleset Nah ingatannya kembali Sang Mo ingat dulu dia benci banget sama Rosuya Yang hampir membunuhnya Sang Mo langsung mengejar Rosuya dan yang lainnya Lucu banget ternyata Sang Mo endingnya benci sama Rosuya Habis lari-larian malamnya Nam Yong menyatakan perasaannya ke Rosuya Gak langsung so sweet guys Mereka masih sempat berdebat nih Tapi happy ending lah semuanya Semoga kita bisa mengambil nilai pelajaran dari drama ini Dan pastinya kita semua bakal kangen sama kekocakan mereka Thank you for watching and see you on next video Bye-bye